Intro Hari Dongeng Nasional turut dirasakan anak-anak kota Semarang melalui Grinus Space Festival anak bertajuk Andum Caraka memberi ruang ramah anak melalui dongeng Puluhan anak-anak dari berbagai usia begitu antusias mengikuti Festival Anak Andum Caraka Kegiatan yang digelar untuk memperingati Hari Dongeng Nasional itu turut menghadirkan pendongeng dari berbagai daerah Acara yang diinisiasi oleh komunitas budaya Grinus Space itu tak hanya mendongeng tetapi juga mengajak anak-anak untuk belajar berkreasi dengan aktivitas yang menarik untuk melatih konsentrasi dan motorik anak Penitia pelaksana Diah Putu Dwi Jayanti menjelaskan Festival Andum Caraka merupakan peringatan Hari Dongeng Nasional Acara pada hari ini adalah sebenarnya adalah dalam rangka memperingati Hari Dongeng Nasional tanggal 28 November Tapi kami peringati di hari ini, kami rayakan di hari ini Dan acara ini memang tema Hari Dongeng Nasional di tahun ini Dongengnya adalah tentang cerita laut Jadi kita sesuaikan dengan apa namanya Dekorasi-dekorasi Terus apa namanya lagu-lagu Ataupun dongeng-dongengnya tentang cerita laut Seperti itu Menggosung tema cerita laut Dengan menghadirkan beberapa pendongeng Selain mendengar cerita dongeng anak-anak Juga diajarkan untuk membuat kreasi tangan dari kardus Tak hanya itu kehadiran musisi dan seniman dari berbagai daerah Seperti Semarang, Magelang, dan Yogyakarta Juga menambah semara kegiatan itu dengan nyanyian dan tarian Hari ini senang banget bisa main-main ke Grinus Ketemu ayah, bunda, dan adik-adik yang sangat antusias banget Dan apa ya Senang karena di Semarang udah mulai nih tumbuh komunitas-komunitas yang ramah anak Harapannya bisa lebih subur Bisa mempengaruhi komunitas yang lain Supaya punya jejaring komunitas yang lebih suportif untuk satu sama lain Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.